Jadi teman-teman di kuliah ini kita akan belajar tentang the smallest world atau dunia yang paling kecil di mana kita memasuki era nanoteknologi saat ini. Kemudian kalau kita lihat juga di pertemuan sekarang ini, kita sedang memanfaatkan aplikasi dari yang akan kita pelajari yaitu microelectronics di mana kita bisa berkomunikasi pada jarak jauh. Saya berada di daerah Soleh Iskandar, sedangkan Anda berada di ketiaman masing-masing, di asrama, di PB, Dharmaga, dan di tempat-tempat yang mana pun Anda berada. Ini dimungkinkan karena kita sudah menguasai teori kuantum atau mekanika kuantum, teman-teman. Oke, kita bisa beranjak ke slide selanjutnya. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan pemahaman tentang dunia subatomik, yaitu bahwa pada skala yang sangat kecil atau sepersejuta rambut kita, ini segala sesuatu ini terkuantisasi atau muncul dalam kelipatan suatu bilangan yang nanti kita kenal sebagai Konstanta Plang. Kemudian ini contoh dari barang-barang elektronik yang merupakan aplikasi dari yang kita pelajari, karena kenapa kita tahu bahwa dunia atom itu memiliki kulit-kulit yang sangat unik, yang bisa ditempati oleh elektron, namun elektronnya tidak boleh berada di luar kulit. Jadi dari pemahaman itu kita kemudian bisa menguasai teknologi elektronika yang kemudian beranjak menjadi aplikasi yang sangat banyak, termasuk mobile phone, TV digital, kamera, dan seterusnya, teman-teman. Kita lanjutkan saja kuliahnya ini. Jadi di fisika klasik ada dua entitas yang sangat jelas perbedaannya, yaitu gelombang dan elektron atau partikel. Cahaya dalam hal ini mewakili contoh dari gelombang, sedangkan elektron itu dari partikel. Perbedaan utama dalam hal energinya adalah bahwa gelombang itu energinya memenuhi ruang atau tersebar, sedangkan elektron itu energinya lebih terlokalisir. Dalam hal ini, kita bisa membedakan dengan jelas keduanya, yakni cahaya maupun elektron ini memiliki sifat yang sangat berbeda dalam hal bagaimana lokasi dan energinya. Kalau elektron sebagai partikel, dia sangat terlokalisir. Sedangkan cahaya sebagai gelombang, dia sangat menyebar atau memenuhi ruang. Dengan demikian, sifat gelombang ini sangat berkebalikan dengan sifat partikel. Oke lanjut, Cez. Nah cahaya itu bisa kita anggap sebagai gelombang elektromagnetik. Sebagai gelombang, kita tahu dia punya beberapa karakteristik atau sifat, seperti panjang gelombang dan medan listrik dan medan magnet. Nah cahaya itu terbentuk atas dua medan, yaitu medan listrik dan medan magnet, dan merambat sesuai dengan arah dari medan listrik dan medan magnet tersebut. Kita bisa lihat di gambar ini, arah jalan gelombang adalah pada arah kanan, yaitu tegak lurus dengan sumbu yang dibentuk antara medan listrik dan medan magnet. Di mana panjang gelombang kita definisikan sebagai satu siklus penuh, yaitu dari puncak ke puncak atau dari lembah ke lembah. Kemudian kita kenal juga yang namanya frekuensi, sebagai banyaknya gelombang yang lewat dalam satu detik, dan periode atau waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu panjang gelombang penuh, agar bisa lewat dari satu titik tertentu. Yang ketiga itu amplitude, yaitu jarak terjauh dari medan listrik itu sendiri. Oke, lanjut. Pada awal abad ke-19, ada sebuah percobaan untuk menentukan apakah energi yang dipancarkan oleh sebuah benda yang menyerap cahaya secara sempurna, itu bisa kita prediksi dengan menggunakan fisika klasik. Percobaan ini adalah percobaan radiasi benda hitam dan menandai kelahiran dari teori kuantum. Radiasi benda hitam adalah percobaan yang berusaha untuk menentukan besarnya rapat energi yang dipancarkan oleh sebuah benda yang menyerap secara sempurna. Caranya adalah dengan membuat sebuah celah, kemudian melewatkan cahaya yang memiliki satu panjang gelombang saja, atau cahaya monokromatik melewati celah tersebut. Sebagai akibatnya, cahaya tersebut akan memantul sepanjang dinding dalam dari si benda hitam tersebut. Nah, sebagai akibatnya, elektron-elektron di dalam benda hitam tersebut akan beropilasi, kemudian memancarkan gelombang elektromagnetik. Besarnya rapat energi yang dipancarkan mengikuti grafik eksperimen yang diberikan oleh kurva berwarna biru. Nah, namun hasil prediksi tembakan untuk klasik dengan menggunakan asumsi bahwa energinya itu kontinu, tidak bisa menghasilkan hasil yang sama percis dengan eksperimen, di mana pada panjang gelombang pendek yang kita kenal sebagai hukum VIN, dia tidak sesuai apabila panjang gelombangnya sudah mencapai puncak. Kita bisa lihat di sebelah kanan, untuk panjang gelombang yang tinggi, grafik teoretis VIN itu tidak sesuai. Sedangkan prediksi dari Rayleigh dan James untuk panjang gelombang yang besar itu hanya berlaku untuk panjang gelombang yang tinggi saja. Sedangkan untuk panjang gelombang yang rendah, dia gagal memprediksi hasil eksperimen, bahkan memprediksi adanya peningkatan energi yang sangat besar pada spektrum ultraviolet. Nah, karena teori klasik tidak bisa menjelaskan, maka perlu dipikirkan sebuah konsep baru menjelaskan radiasi benda hitam tersebut. Lanjut, Cez. Terobosan itu lahir dari ide fisikawan Max Planck, di mana ia mengansumsikan bahwa benda hitam itu mengemisi energi dalam bentuk kuanta atau diskrit, yaitu sebesar H kali F, atau berbanding lurus dengan frekuensinya. Hal ini merupakan sebuah terobosan radikal, karena pada saat itu energi dianggap sebagai kuantitas yang kontinu atau tidak terputus. Kalau kita lihat, sebuah entitas yang diskret itu seperti koin mata uang, di mana koin mata uang itu hanya memiliki nilai yang paling kecil dan kelipatannya. Contohnya adalah mata uang rupiah yang memiliki ukuran nilai terkecil sekitar 100 rupiah. Energi juga begitu. Energi ternyata yang dipancarkan oleh oscilator benda hitam itu merupakan kelipatan dari H dan F, tidak sama sekali nol. Jadi ada nilai skala terkecil yang merupakan limit dari energi terkecil. Nah, dengan penemuan ini lahirlah apa yang dikatakan sebagai quantum physics atau fisika kuantum. Penemuan plang ini kemudian diperkuat oleh percobaan Einstein, efek fotolistrik yang dijelaskan oleh fisikawan Albert Einstein, serta penemuan efek hamburan Compton yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, efek fotolistrik ini terjadi secara terus-menerus di tahan tumbuhan, yaitu di klorofil yang kita kenal sebagai fotosintesis. Dan manusia juga bisa melakukan efek ini menggunakan sel surya, di mana energi dari matahari kemudian ditransformasi menjadi energi listrik atau arus listrik. Ini terjadi pada sel surya. Nah, pada efek fotolistrik, kita lihat bahwa cahaya di sini mengenai anoda atau kutub negatif dari sebuah rangkaian listrik yang kita hubungkan dengan baterai dan sebuah ammeter untuk mengukur arus yang lewat pada rangkaian tersebut. Nah, gunanya baterai adalah untuk menahan supaya elektron tidak berpindah. Nah, ketika cahaya mengenai plat, maka elektron akan memiliki cukup banyak energi untuk terlepas dari anoda ke katoda. Saat dia terlepas itu, terjadilah yang namanya efek fotolistrik. Nah, itu elektron yang kita lihat memiliki energi kinetik yang bergantung ternyata bukan pada intensitas cahaya, tapi pada frekuensi cahaya. Apa artinya? Artinya adalah bahwa elektron seolah-olah ditumbuk oleh peluru-peluru cahaya yang bernama foton. Fakta kedua adalah bahwa elektron terlepas secara seketika. Ketika berinteraksi dengan cahaya, elektron seharusnya memerlukan waktu untuk lepas. Karena cahaya adalah gelombang. Tapi dalam hal ini, elektron terlepas secara seketika yang mengindikasikan bahwa cahaya merupakan sebuah partikel. Jadi percobaan ini menunjukkan, teman-teman, bahwa cahaya ternyata memiliki kuantisasi atau terdiri dari streaming partikel yang sangat banyak, yaitu yang kita kenal sebagai foton. Dua percobaan tadi mengguncang dunia fisika saat itu. Karena ini merupakan sebuah revolusi di mana energi dari elektron di benda hitam tadi saat beradiasi ternyata terdiri dari kepingan-kepingan kuanta yang memiliki energi sebesar. H dikali F. Dan pada saat ini, efek fotolistrik menunjukkan tidak hanya elektron yang dapat kita anggap sebagai energi yang diskret, tetapi cahaya pun bisa kita anggap sebagai kumpulan peluru bernama foton. Efek ini menunjukkan kelahiran dari sifat partikel sebuah gelombang. Apa artinya ini? Kita sudah belajar di fisika klasik bahwa cahaya yang melewati celah akan menunjukkan difraksi atau gelap dan terang. Dalam hal ini, kita belajar bahwa cahaya juga bisa berperilaku sebagai partikel. Dengan kata lain, kita mengenal satu sifat baru di dunia kuantum, yaitu dualitas. Jadi dualitas adalah sifat seperti mata uang yang memiliki angka dan gambar dalam satu koin. Kalau kita lihat percobaan ini, ada dua fakta penting, yaitu kebergantungan frekuensi dari energi kinetik elektron yang terlepas, yaitu bergantung pada frekuensi cahaya. Dan kita bisa melihat energi kinetik maksimum dari elektron itu bergantung pada fungsi kerja. Fungsi kerja itu apa? Ini akan ditunjukkan pada slide berikutnya, Cez. Jadi energi kinetik maksimum elektron yang terlepas itu bergantung dari besarnya energi foton yang diberikan oleh HF dikurangi dengan W, di mana W itu adalah bergantung pada jenis dari logam tersebut. Contohnya untuk kalium, energi yang diperlukan untuk melapaskan foto elektron atau elektron yang dihasilkan dari foto listrik itu sebesar 2 elektron volt. Artinya apa? Ketika cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer atau energi sekitar 1,77 elektron volt menumbuk kalium tersebut, maka dia tidak bisa melepaskan elektron karena energinya kurang. Meskipun intensitasnya kita naikkan, tidak ada satupun elektron yang terlepas. Tapi apabila energinya 2,25 elektron volt yang bersesuaian dengan panjang gelombang warna hijau, dia bisa lepas dengan kecepatan maksimum sebesar 2,96, sorry, frekuensi maksimum 2,96 x 10,5. Sorry, ini kecepatannya ya. Nah, saat energinya semakin tinggi, kecepatannya juga semakin bertambah. Apa artinya? Artinya adalah bahwa energi kinetik maksimum elektron sangat bergantung dari frekuensi cahaya data. Dan ini menunjukkan bahwa cahaya dalam hal ini berperilaku sebagai sekumpulan peluru. Lanjut, Cez. Apakah cahaya itu dari kita punya percobaan efek fotolistrik dan radianis cahaya bisa bersifat partikel dan pada satu waktu bisa bersifat gelombang? Sifat ini kita kenal sebagai dualitas. Kalau kita punya cahaya sebagai partikel, intensitas dari cahaya itu berbanding lurus dengan frekuensi. Sedangkan kalau cahaya bersifat gelombang, intensitasnya berbanding lurus dengan kwadrat dari medan listrik. Dengan demikian, jumlah foton itu bisa kita cari dengan rumus yang ada di tengah ini. Jumlah foton bergantung pada frekuensi dan kwadrat dari medan listrik. Lanjut, Cez. Efek Compton ini mendemonstrasikan bukti paling langsung dari cahaya sebagai partikel. Di mana saat cahaya mengenai elektron, fenomenanya adalah seperti dua bola biliar yang sedang bertemu. Jadi terjadi tumbukan linier atau tumbukan momentum. Di mana momentum awal sama dengan momentum akhir. Dan energi foton yang terhambur tentulah lebih kecil dari energi foton yang datang. Sebab sebagian energinya ditransfer dalam bentuk energi elektron yang terpental. Nah, dengan demikian, frekuensi dari foton hambur itu lebih kecil daripada frekuensi dari foton datang. Atau dengan kata lain, panjang gelombang dari foton hambur lebih besar dari panjang gelombang dari foton datang. Hal ini disebabkan karena energi sebanding dengan H kali F atau H, C dibagi dengan lambda. Artinya, energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang dari cahaya. Kita bisa lihat berapa selisih perbedaan panjang gelombang dari foton hambur dan foton datang pada slide berikut. Perbedaan antara panjang gelombang hambur atau lambda aksen dikurangi lambda sebanding dengan H per mc, 1 minus cos theta di mana cos theta adalah sudut yang dibentuk antara foton hambur dan elektron yang terpental. Kita lihat dari rumus ini, perbedaan panjang gelombang akan maksimal pada saat cosinus bernilai 90 derajat dan akan minimal ketika cos itu bernilai 0. Dengan kata lain, banyaknya hamburan pada setiap sudut akan berbeda-beda. Disebabkan karena ada yang namanya tumbukan. Tumbukan yang menghasilkan kehilangan energi paling besar terjadi pada saat theta sama dengan 0. Kalau C, C bisa mundurin slide satu lagi, mundur ke yang tadi, Anda bisa melihat pada saat theta itu 0, maka tumbukannya terjadi secara linier. Itu akan menghasilkan energi yang paling besar untuk foton, sehingga dia akan kehilangan paling banyak energi. Lanjut dua slide. Apakah materi bisa bersifat gelombang? Tadi kita sudah belajar bahwa gelombang memiliki sifat materi, bahwa cahaya memiliki sifat materi dalam bentuk apa. Karena cahaya memiliki energi diskret dalam bentuk foton, kita bisa mengatakan bahwa gelombang cahaya bisa memiliki sifat partikel. Saat itu, belum ada yang berpikir bahwa materi juga bisa bersifat gelombang. Ini kita kenal sebagai prinsip simetri dalam fisika. Orang pertama yang mengusulkan hal ini adalah ilmuwan Perancis Louis de Broly. Louis de Broly dalam disertasi doktoralnya kemudian mengusulkan bahwa sebuah elektron yang kita tahu sebagai partikel pun bisa memiliki sifat gelombang atau panjang gelombang. Ide tersebut dia tuangkan dalam bentuk rumus lambda sama dengan H per P yang berarti bahwa panjang gelombang dari elektron sebanding dengan konstanta plang dan berbanding terbalik dengan momentumnya. Artinya, semakin kecil masa kali kecepatannya, maka semakin panjang panjang gelombang kuantumnya. Panjang gelombang di sini apa sih? Panjang gelombang di sini adalah panjang gelombang yang terkait dengan probabilitas untuk menemukan si elektron tersebut. Artinya, kalau kita punya sebuah atom, maka di mana ada panjang gelombang yang sangat rapat, disitulah elektron kemungkinan besar berada. Lambda sama dengan H per P ini mengandung makna dualitas. Bahwa materi juga ternyata bisa bersifat sebagai gelombang. Ini hal yang luar biasa. Kemudian, aplikasi dari percobaan ini, konsep ini adalah percobaan difraksi elektron oleh Davison Germer, yang merupakan murid dari Ernest Rutherford di Cambridge. Mereka adalah para fisikawan dari laboratorium Cavendish. Mereka melakukan percobaan dengan menumbukkan elektron pada sebuah permukaan dan mengukur hamburannya. Ternyata sudut hamburan dari elektron yang terhambur mengikuti hukum break atau hukum cahaya yang memantul pada permukaan. Ini menunjukkan bahwa elektron ternyata bisa memiliki sifat-sifat gelombang. Ini adalah penemuan yang mengguncang dunia fisika saat itu. Karena ternyata yang namanya partikel dan gelombang di dunia kuantum itu tidak bisa dipisahkan dengan pasti. Artinya, dualitas itu selalu ada untuk objek-objek yang berskala subatomik. Kenapa dualitas tersebut tidak teramati untuk benda-benda sehari-hari di sekitar kita? Hal tersebut disebabkan karena benda yang masanya berada di objek sehari-hari itu ketika dimasukkan ke rumus De Broly lambda sama dengan H per P nilai lambdanya akan sangat kecil karena nilai H itu 6 x 10 pangkat minus 3, 4. Artinya, panjang gelombangnya, sifat gelombangnya itu tidak bisa kita ukur karena sangat kecil. Tetapi, kalau kita bicara tentang elektron yang masanya 9 x 10 pangkat minus 3, 1 teman-teman bisa lihat bahwa nilai lambdanya sekitar 10 pangkat minus 10. Tetap sangat kecil. Tapi kalau kita bayangkan, diameter elektron dengan proton itu sekitar 1 angstrom atau 10 pangkat minus 11, teman-teman. Artinya, panjang gelombang elektron itu masih 10 kali lebih besar daripada diameter atomnya. Ini menunjukkan bahwa di skala yang sangat kecil, elektron ini memiliki sifat gelombang. Dan karena elektron memiliki sifat gelombang, kita bisa aplikasikan dalam bentuk mikroskop elektron. Selama ini, mikroskop yang menggunakan cahaya memiliki panjang gelombang sekitar 100 nanometer. Dengan menggunakan elektron, kita bisa memiliki panjang gelombang yang berukuran sekitar 10 pangkat minus 10. Bayangkan itu, teman-teman. Artinya apa? Artinya adalah kita bisa membuat mikroskop dengan resolusi 100 ribu kali lebih jelas daripada mikroskop optik biologi yang ada sekarang. Mikroskop optik biologi bisa melihat sampai pada bakteri. Tapi tidak bisa melihat DNA. Apalagi melihat struktur zat padat seperti atom. Dengan menggunakan mikroskop elektron, kita sekarang mampu melihat secara langsung seperti apa virus COVID-19. Kita bisa melihat secara langsung seperti apa struktur halus pada mata lalat. Kita bisa melihat secara langsung susunan dari awan-awan elektron, sebuah zat padat. Melihat dunia yang berukuran. Satu juta lebih kecil dari ukuran rambut kita. Bayangkan betapa manusia sudah bisa mengakses dunia yang sangat kecil dengan menakjubkan. Karena kita menemukan sifat gelombang dari elektron tersebut. Oke, lanjut. Kalau kita lihat tadi yang saya ceritakan, contohnya ada di sini. Bola bermasa 1 kilogram bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Kemudian elektron yang bergerak dengan kecepatan 10,7 meter per detik. Untuk kasus yang pertama, panjang gelombang dia brolinya sangat kecil. Karena 1 kilogram kali 10 itu artinya 10. H, konstanta pelang kita bagi dengan 10 itu 10 pangkat minus 35 meter. meter, 10 pangkat minus 35 meter. Ini kecil sekali. Tidak mungkin kita ukur. Tapi kalau kita berbicara dengan elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi sekalipun, karena masa elektron itu 10 pangkat minus 31 kilo, maka panjang gelombangnya sekarang menjadi signifikan. Jadi dunia kuantum itu mulai signifikan, mulai muncul ketika kita masuk ke dunia atom. Produksi pasangan itu apa? Ketika cahaya mengenai sebuah atom, permukaan luar, dia bisa mengalami kehilangan energi karena energinya diserap oleh atom tersebut. Energi yang diserap tentu saja harus dikeluarkan kembali karena kita kenal hukum kekekalan energi. Ini adalah contoh di mana energi gelombang secara masif diubah menjadi energi dalam bentuk materi atau penciptaan materi dari gelombang, energi gelombang. Fenomena ini kita kenal sebagai produksi pasangan. Produksi pasangan artinya, cahaya energinya dipakai untuk menghasilkan partikel dan antipartikel. Contohnya elektron dan positron. Teman-teman bisa lihat, pembentukan partikel dan antipartikel, itu ketika mereka bertemu kembali, akan berubah menjadi gelombang kembali. Kalau Anda pernah menonton film Robert Langdon dalam Angles and Demons, ini orang yang sama yang bermain dengan Da Vinci Code, itu di situ ada energi partikel dan antipartikel yang kemudian dijadikan sebagai ancaman untuk menghancurkan sebuah kota di Italia. Jadi fenomena ini terinspirasi oleh fisika kuantum, yaitu produksi pasangan. Dan sangat menarik bahwa di alam semesta awal pada saat terjadinya Big Bang itu, jumlah materi dan antimateri itu hampir sama. Hampir sama. Hanya karena ada sedikit keseimbangan. Akibat adanya ketidakpastian atau fluktuasi kuantum, maka jumlah materi sedikit lebih banyak daripada jumlah antimateri dalam perbandingan 1 banding 1 juta. Dan materi inilah yang kemudian menyusun semua bintang galaksi dan planet yang kita lihat saat ini. Jadi begitulah ketika segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan. Kemudian Tuhan mengatakan jadilah, kunfaya kun, maka terjadilah yang namanya ketidakseimbangan atau simetri breaking. In fact, semua yang kita lihat, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya nuklir kuat, dan nuklir rumah, itu lahir dari konsep pemecahan simetri. Kalau Anda lihat bahwa alam semesta kita ini ternyata tidak diciptakan dengan main-main, tapi penuh perhitungan, penuh perencanaan. Dan bahwa evolusi yang terjadi secara biologi pun itu secara hukum termodinamika tidak mungkin menghasilkan objek-objek kompleks seperti mata secara random. Karena waktu yang dibutuhkan itu akan lebih lama dari penciptaan alam semesta kita. Oleh sebab itu, evolusi yang terjadi tentunya adalah evolusi yang sudah dirancang, sudah diprogram, agar menghasilkan kompleksitas yang ada di alam. Bahkan Charles Darwin pun mengakui dalam bukunya The Original Spacious, bahwa dia sangat kesulitan menjelaskan pembentukan objek-objek kompleks seperti mata, otak manusia, dan sebagainya dari mutasi random. Tapi kita tahu sekarang bahwa DNA itu adalah kode kehidupan yang sudah ditanamkan oleh sang pencipta yang mengarah pada kompleksitas ini. Ini sungguh luar biasa dan patut kita renungkan bersama. Lanjut. Jadi, fisika klasik atau fisika yang berlaku sampai kehidupan sehari-hari, hukum Newton, persamaan Maxwell, persamaan Bernoulli, dan semua persamaan fisika yang sudah kita pelajari, itu ternyata tidak cukup untuk menjelaskan fenomena alam di skala yang sangat kecil. Fenomena pada skala atomik, peluruhan radioaktif, dan lain-lain, tidak bisa dijelaskan melalui fisika klasik. Padahal peluruhan radioaktif ataupun reaksi-reaksi fusi yang melibatkan perubahan energi menjadi materi, itu semua adalah fenomena-fenomena fisika baru yang hanya bisa dijelaskan oleh teori-teori fisika mutakhir atau fisika kuantum. Dengan demikian, pada saat awal penciptaan Big Bang, ketika terciptalah ruang dan waktu, ketika tercipta materi dari ketiadaan hanya berupa fluktuasi kuantum, teman-teman bisa bayangkan, hukum-hukum fisika pada saat itu yang berlaku adalah fisika kuantum. Dan kita saat ini berada dalam era di mana kita sudah mulai bisa merekayasa pada skala lain. Teori klasik tidak berhasil menjelaskan fenomena-fenomena seperti radiasi benda hitam, efek fotolistrik, maupun dualitas. Padahal radiasi elektromagnetik ini ternyata muncul dalam kuanta-kuanta. Cahaya muncul dalam bentuk paket-paket foton. Cahaya dan elektron bisa menumbuk seperti dua peluru. Ini adalah fenomena-fenomena yang hanya bisa dijelaskan melalui sebuah teori Bang. Lanjut. Dalam skala kuantum, ada tiga komponen yang penting. Pertama, materi apa yang kita amati. Yang kedua, apa sumber energi interaksinya. Ada cahaya sebagai gelombang, bisa kalor atau panas, dan macam-macam. Detektor untuk mengamati dan mengatur, mengukur interaksi antara sumber energi dan materi. Ini adalah tiga komponen yang selalu ada di dalam pengamatan. Kita akan belajar nanti, bahwa pengamat atau detektor itu tidak bisa dilepaskan dari hasil percobaan. Pada saat Anda mengamati percobaan di skala atom, Anda pasti akan mengganggu percobaan tersebut. Karena Anda memerlukan gangguan untuk memeriksa hasil percobaan. Jadi di skala yang sangat kecil, pada saat kita mau mengamati elektron, kita menembakkan cahaya. Ketika elektron berinteraksi dengan cahaya, dia akan mengalami perubahan. Dan perubahan itu berarti bahwa pengamatan kita mengganggu hasil keluarannya. Lanjut. Di dunia yang sangat kecil, ada satu hal yang sangat penting. Karena kita tidak bisa menggambarkan sesuatu itu sebagai partikel murni maupun gelombang murni, maka selalu ada dualitas. Implikasinya adalah ketidakpastian dari posisi itu selalu ada. Ketidakpastian kecepatan itu selalu ada. Karena dualitas tidak bisa dikurung. Karena kita tidak bisa menentukan lokasi pastinya. Sebab sebuah partikel yang memiliki lokasi pasti dan sebuah gelombang yang tidak memiliki lokasi pasti, sekarang semuanya bersifat dualitas. Jadi kita tidak bisa memiliki delta X yang sangat kecil maupun delta V yang sangat kecil pada saat yang sama atau secara simultan. Fenomena ini kita kenal sebagai ketidakpastian Heisenberg dan merupakan salah satu fenomena yang sangat penting yang membedakan antara dunia subatomik dan dunia klasik. di jantung fisika kuantum adalah prinsip ketidakpastian Heisenberg. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ketidakpastian itu selalu ada. Sebagai akibatnya adalah bahwa ini sangat penting kita bisa meminjam energi. Bagaimana? Prinsip ketidakpastian Heisenberg selain menyatakan bahwa delta X kali delta V itu harus lebih besar daripada konstanta plang dibagi dengan masanya. Juga menyatakan bahwa delta E dikali delta T itu harus sama dengan lebih besar daripada H dibagi dengan M. sebagai implikasinya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada delta T yang sangat kecil atau seperti Big Bang itu bisa menghasilkan delta E yang sangat besar. Sama halnya kalau kita punya delta X yang sangat kecil kita punya delta V yang sangat besar. Ini sama seperti anak saya kalau saya peluk itu dia pasti memberontak. Pada saat saya mau mencoba untuk mengecilkan delta X-nya maka dia akan memberontak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini artinya untuk menyelediki dunia yang sangat kecil dibutuhkan energi kinetik atau energi yang sangat besar. Itulah sebabnya kita membangun partikel-partikel akselerator di Sern, di Geneva ketika mempelajari Higgs boson Large Hadron Collider yang ada di Swiss, Perancis itu diciptakan untuk melihat dunia yang sangat kecil. Kenapa? Prinsip ketidakpastian menyatakan kalau Anda ingin mengetahui dunia yang sangat kecil maka energinya harus besar. Jadi pada saat Big Bang terjadilah luapan energi yang sangat besar di ruang yang sangat kecil. Ini keluar biasaan dari penciptaan kita. Coba pikirkan Big Bang saja merupakan peristiwa yang luar biasa. Lahirlah konstanta-konstanta gaya fundamental dari peluruhan simetri atau pemecahan simetri. Kemudian lahirlah empat gaya fundamental gravitasi listrik dan gaya atom kuat dan lemah kemudian lahirlah energi gelombang dan seterusnya. Sampai terciptanya sel prokaryotik sel oikaryotik jaringan sel yang kompleks fungsi-fungsi tubuh reaksi kimia yang kompleks asam amino protein jaringan sel sehingga muncullah kehidupan. Yang menurut teori terbaru kehidupan itu terbentuk di dasar laut di bawah gunung berapi yang sedang aktif menghasilkan gelombang-gelombang panas disitulah terbentuknya asam amino untuk pertama kalinya terbentuknya kehidupan untuk pertama kalinya jika teori ini benar berarti segala sesuatu itu berasal dari air kehidupan itu berasal dari air dari mana munculnya air dari ikatan ikatan kimia yang memungkinkan keseimbangan energi hidrogen yang begitu sederhana bisa menjadi molekul kompleks karena apa? karena adanya gaya ikat tapi itu bukan surat oke talang selalu seberat musiknya bisa diopkan dulu ini siapa teman-teman ini siapa nih lanjut siapa saya pengen nyanyi tapi ini saatnya untuk kuliah oke jadi ya tadi kita gak bisa ya mengurung suatu objek tanpa memerlukan energi yang besar ya dari disini kita punya ketidakpastian Heisenberg kita tidak mungkin mengukur kecepatan dan posisi dengan ketelitian maksimal atau nol pada saat yang bersamaan oke lanjut nah ketidakpastian itu tentunya tidak terlihat ya untuk skala sehari-hari kenapa demikian? karena pada skala sehari-hari masanya cukup besar sehingga kalau kita tahu rumusnya tadi ya delta X delta P dimana P itu adalah V kali M untuk objek sehari-hari ketidakpastian itu sangat kecil tapi untuk elektron ketidakpastian itu menjadi signifikan jadi kembali dualitas dan ketidakpastian yang menjadi jantung dari fisika atom itu tersembunyi untuk objek sehari-hari itulah sebabnya kita merasa bahwa kita sudah pinter belajar fisika dengan hukum Newton padahal sebenarnya hukum Newton itu lahir dari fisika kuantum artinya fisika kuantum itu lebih luas keberlatuan teman-teman kalau kita dalami fisika kuantum itu sangat dalam sangat dalam ceritanya kamu bisa coba untuk anda bisa coba untuk google tutorial mekanika kuantum kebetulan saya sudah buat buku tentang mekanika kuantum itu untuk para mahasiswa yang pengen serius belajar fisika kuantum anda bisa download di google anda tinggal tulis tutorial fisika kuantum atau mekanika kuantum nanti buku saya bisa di download secara cuma-cuma disitu saya lagi coba untuk menerbitkan buku itu dengan IPB Press nanti biar bisa muncul di Gramedia oke lanjut objek kecil kalau objeknya kecil berarti kan masanya kecil berarti ketidakpastiannya itu menjadi besar apa artinya ini artinya bahwa kita tidak bisa mengurung objek tersebut objek tersebut memiliki energi yang sangat besar apabila dia terus dikurung maka dia tidak akan mungkin diam dia pasti bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi oke lanjut nah jadi dualisme partikel gelombang itu bisa kita lihat bahwa cahaya di sini itu muncul dalam bentuk streaming partikel-partikel yang kita kenal sebagai foton dan foton ini memiliki muatan 1,6 foton ini tidak memiliki muatan ya yang memiliki muatan itu elektron proton oke tapi walaupun foton itu tidak memiliki muatan dia memiliki energi loh energinya adalah sebesar H kali F oke ya jadi di tempat yang intensitinya besar ya peluang atau chance untuk mendapatkan foton juga besar dimanakah foton berada ya yaitu pada saat intensiti medannya besar kalau kita lihat di sini dia berada di dekat yang puncak-puncak dari medan listrik dan medan makhluk tersebut jadi apa sih panjang gelombang de Broly itu lebih terkait dengan probability untuk menemukan peluang mendapatkan lokasi dari sebuah entitas seperti elektron dan foton kita kita tidak bisa menyatakan dengan pasti elektronnya pasti di situ tapi saya bisa mengatakan peluangnya seperti itu dan demikian fisika kuantum juga mengajarkan kita kalau Anda belajar nanti menemukan bahwa kulit-kulit atom itu terkuantisasi K, L, M, N dan sebagainya elektron bisa berada di kulit K elektron bisa berada di kulit L tapi elektron tidak bisa berada di antara K dan L jadi hanya bisa berada di kulitnya itu diajarkan oleh fisika kuantum karena peluang menemukan elektron di antara kedua kulit itu 0 jadi yang kita tahu adalah peluangnya oke lanjut nah jadi tadi materi bisa bersifat gelombang jawabannya iya ini sudah pernah kita lanjut aja dan panjang gelombang di brolinya sudah kita hitung ini kayaknya double slide lanjut aja nah kulit-kulit atom itu mengikuti analogi seperti vibrasi senar gitar kita sudah belajar di SMA pipa organa tertutup senar yang terikat di kedua ujung apa kesimpulan kita kesimpulan kita adalah bahwa energi dari gelombang berdiri itu terkuantisasi kan seperti halnya dalam hal ini musik gitu ya nada-nada harmonik yang muncul seperti C, D, E, F, G, H atau do, re, mi, fa, sol, la, si itu tidak boleh sembarang karena dia adalah apa namanya terikat di kedua ujungnya jadi frekuensi yang muncul hanya kelipatan dari N dikali V dibagi dengan 2L semakin besar jarak antara senar awal dan akhirnya frekuensinya semakin rendah makanya pemain bass itu kan suaranya musiknya ngebass gitu kan karena dia panjang gitu ya pemain okulele karena dia frekuensinya tinggi L nya kecil kan ini di rumus yang tengah ini F sama dengan N, V dibagi dengan 2L begitu juga kecepatan dari gelombang tersebut ini bergantung pada gaya tariknya gaya tegangan tali dari si senar tadi dibagi dengan masa perpanjang talinya oke lanjut kenapa sih kita belajar itu ternyata sebuah partikel yang kita kurung dalam kotak itu juga sama probabilitas yang sekarang itu bukan musiknya tapi probabilitas karena kita ngomongin kuantum probabilitasnya itu ternyata fungsinya fungsi yang menggambarkan probabilitas itu kita kan sebagai fungsi gelombang fungsi gelombangnya itu tidak sembarang tapi seperti gelombang tali seperti gelombang stasioner tadi jadi pada saat N nya 1 itu dia ditemukan paling besar probabilitasnya di tengah kalau N nya 2 probabilitasnya paling besar ditemukan di ujung kiri dan ujung kanan tapi tidak ada di tengah kan N1 N2 itu apa sih itu level-level energi aksitasi sama seperti kulit KLMN elektron dalam kotak itu pada suhu yang berbeda bisa menempati kulit yang lebih tinggi atau posisi yang lebih tinggi nah energi ini sebanding dengan N kuadrat H kuadrat dan berbanding tertarik dengan L kuadrat dan masanya semakin besar masanya jarak antara energinya itu semakin sempit sedangkan semakin lebar partikel kotaknya energinya juga semakin sempit jadi kalau Anda mau supaya energinya itu celahnya itu jaraknya semakin besar antara N1 dan N2 maka L nya atau lebar celahnya harus dikecilin aplikasinya apa aplikasi partikel dalam kotak itu ada di quantum dots quantum dots adalah partikel yang memancarkan warna berdasarkan panjang gelombangnya partikel quantum dots itu terdiri dari ratusan partikel bahkan ribuan partikel yang memancarkan cahaya berdasarkan lebar dari si quantum dots nya itu sendiri nah saat ini juga kami di fisika saya terutama melakukan penelitian quantum dots menghasilkan quantum dots dari ekstraks tanaman lokal Indonesia seperti jeruk purut dimana dengan menggunakan teknik hidrotermal kita telah berhasil mensintesis untuk pertama kalinya teman-teman berhasil mensintesis untuk pertama kalinya partikel quantum dots di fisika IPB yang bisa digunakan sebagai antibakteri ya itu aplikasinya kenapa karena ternyata quantum dots dalam bentuk perak itu kita ambil ekstrak partikel perak dari jeruk kulit jeruk purut itu bisa membunuh bakteri bisa membunuh bakteri dan percobaannya sudah dilakukan oke lanjut kenapa sih kulit-kulit atom itu terkuantisasi ini disebabkan karena kita bisa menganggap orbit dari kulit atom itu seperti gelombang berdiri pada tali nah anda bisa lihat disini ya ada analogi antara gitar musik dengan dunia atom kita ini sungguh luar biasa nada-nada do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu ada di dalam atom juga cuman bedanya sekarang bunyinya adalah K, L, M, N dan seterusnya jadi ada yang namanya analogi gitu ya analogi antara dunia musik dan dunia atom dunia klasik itu tidak selalu kontinu gelombang berdiri tadi yang dihasilkan dari gelombang yang datang dari kanan dan kiri jadi gelombang berdiri itu gelombang yang datang dari kanan dan kiri bersatu superposisi bersuperposisi membentuk gelombang yang diam tapi naik turun dan seterusnya oke nah energi terendah dari sebuah atom hidrogen itu adalah minus 13,6 elektron 4 energi pada kulit kedua atau N kita bisa cari dengan rumus EN sama dengan E1 dibagi N kuadrat dimana nilai N kuadrat itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya jadi kulit kedua itu nilainya sekitar minus 13,6 ini atom hidrogen minus 13,6 kita bagi dengan 4 ya itu nilainya sekitar 3, jadi minus 13,6 diatasnya minus 3, jadi kulit paling dekat dengan proton itu adalah kulit dengan energi terendah diatasnya energinya minus nah tanda minus menunjukkan bahwa dia itu saling terikat dengan intinya energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari atomnya dengan demikian elektron pada kulit terendah dengan energi minus 13,6 elektron volt ini perlu menyerap energi sekitar plus 13,6 untuk dapat terlepas dari atom tersebut ya kita lanjut saja nah menurut postulat Bohr elektron bergerak mengorbit inti dalam orbit mantap artinya hanya orbit-orbit tertentu saja yang bisa eksis di dalam atom yaitu energi orbit yang memiliki momentum sudut kelipatan dari H per 2P jadi pada keadaan mantap ini elektron tidak memancarkan radiasi elektromagnetik hanya ketika dia menerima energi dari cahaya misalkan matahari atau laser dia bisa loncat dari kulit yang K ke L dan ke M dan seterusnya sedangkan setelah itu dia akan kembali ke energi terendah karena alam itu akan selalu mencari the lowest energy teman-teman artinya apa? karena elektron hanya berada dalam kulit yang sudah pasti K L M N ketika dia turun atau naik dia hanya bisa memancarkan foton dengan frekuensi sesuai dengan selisih dari kedua energi tersebut sebagai akibatnya setiap unsur yang ada di dalam tabel periodik memiliki spektroskopi yang unik kenapa? karena setiap garis pada spektroskopi bersesuaian dengan selisih dari energi kulit-kulit tersebut maka atom hidrogen dan atom helium memiliki deret yang berbeda-beda atom hidrogen deretnya sudah ditemukan sejak lama dan kita kenal dalam spektrum cahitabak sebagai deret balmer untuk inframerah dan lain ada Lyman Pasken dan sebagainya ini tidak perlu dihafal tapi yang jelas munculnya garis-garis itu adalah akibat dari adanya kulit-kulit elektron yang sudah fix karena dia gelombang bediri ini suara luar biasa lanjut oke kita sudah selesai dan sekarang kita masuk ke latihan soal gimana teman-teman tadi sudah pada menyimak dengan baik lumayan suara saya seperti google translator oke teman-teman terima kasih sudah memendengarkan saya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat kita akan masuk ke latihan soalnya lanjut Jess Jess kita lihat soal nomor satu sekarang diagram pergeseran wind kalau kita lihat tadi itu belum dibahas jadi hukum pergeseran wind itu artinya gini kalau suhu percobaan benda hitam itu kita ubah karena kan dia box kita panaskan pada suhu yang berbeda itu dia bergeser dia bergeser dengan rumus lambda maksimum atau puncak maksimumnya itu sama dengan C wind dibagi T artinya apa semakin tinggi temperaturnya maka panjang gelombang maksimumnya berkurang dong kita lihat disini artinya apabila suhu naik berarti panjang gelombangnya berkurang ini rumusnya mungkin bisa dipahami dulu jadi jawabannya adalah E teman-teman lanjut C windnya itu apa? C nya itu adalah konstanta windnya jadi gini konstanta wind itu dia punya angka tertentu sih nilainya berapa saya lupa cuman yang jelas itu C itu konstanta sih artinya misalnya contohnya ini kan kamu punya angka 300 ya di gambar nomor 1 kan 300 kan ya jadi 300 itu didapat dari C wind dibagi dengan T jadi C wind itu itu nilai yang fiksi kayak semacam konstanta ya kayak konstanta muatan cahaya konstanta cahaya permittivitas permeabilitas itu suatu angka sih jadi intinya itu kayak angka yang kamu kalau masukin angka itu kamu bagi dengan T maka kamu dapat puncak eksperimennya paham gak jadi itu kayak angka yang kalau kamu masukin di rumusnya itu nanti dapat puncaknya jadi kalau rumusnya begini artinya kalau suhunya makin tinggi kan karena C nya tetap konstant nih berarti kan lambdanya bergeser ke kecil ya bener gak kalau T nya naik berarti puncak dari panjang gelombangnya ini semakin berkurang apakah sudah jelas lanjut pernyataan mana nih yang bener kalau misalnya elektron ini berarti kita harus tahu dulu nih ini soal apa nih ini lepas ditentukan oleh panjang gelombang jawabannya bener atau salah nih nomor satu karena kan tadi bergantung frekuensi ya berarti otomatis dia juga ditentukan oleh panjang gelombangnya karena panjang gelombang dan frekuensi itu kan sama-sama ini ya cuman berbedanya C sama dengan lambda kali F ya artinya panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi jadi dia juga bergantung kan otomatis dia juga bergantung oleh panjang gelombangnya jadi jawaban nomor satu itu bener ya kedua frekuensi ambang nih W tidak terpenuhi asal intensitas cahaya yang datang diperbesar maka elektron tetap keluar dari permukaan logam apa sih ini salah jadi frekuensi elektron akan lepas bukan bergantung intensitasnya tapi tadi apa bergantung apakah frekuensinya cahaya betul ya frekuensi cahayanya itu lebih besar atau lebih kecil daripada frekuensi ambangnya atau W nya tadi kan W itu kan H kali F0 dimana F0 itu frekuensi ambangnya nah jadi nomor dua ini salah bukan intensitas tapi frekuensi jadi satu benar dua salah otomatis nomor tiga gimana teman-teman otomatis nomor tiga benar elektron dari permukaan logam bergantung pada intensitas ya dia hanya bergantung pada frekuensinya jadi satu dan tiga ini jawabannya ya tentu saja fungsi kerja setiap logam akan berbeda-beda ya karena tergantung dari jenis logamnya oke kita lanjut ke soal nomor tiga ini tampaknya akan selesai lebih cepat ini apakah berkenan siap bapak oke pasal eksperimen efek fotolistik tidak dapat jelaskan dengan teori klasik ya karena apa terdapat panjang gelombang maksimum cahaya yang dapat menghasilkan asus ya ini benar apabila panjang gelombangnya itu di bawah atau di atas frekuensi ambang ya itu itu menentukan jadi ada panjang gelombang maksimum artinya ada frekuensi minimum karena panjang gelombang terbalikannya frekuensi jadi ada frekuensi jadi kamu bisa baca gini terdapat frekuensi minimum terdapat frekuensi minimum cahaya yang dapat menghasilkan arus fotolistik benar frekuensi minimum itu adalah frekuensi ambang yang terkait dengan fungsi kerja logam tadi satu benar nomor dua nih terjadinya arus fotolistik tidak bergantung lamanya waktu penyinaran benar tidak bergantung karena elektronnya lepas secara seketika jadi satu benar dua benar otomatis tiga benar ya karena energi kinetik elektron bergantung pada frekuensi atau panjang gelombang cahaya jadi satu dua tiga benar dan kita lihat nomor empat elektron memerlukan sejumlah energi untuk keluar dari permukaan logam ini juga benar ya itu elektron yang energi frekuensinya tidak ada di atas frekuensi ambang so guys ini semuanya benar lanjut ini apa ini efek content kan ya atau apa oh bukan ini De Broly ya jadi kalau kita lihat soal fisika itu yang pertama harus kamu taruh di dalam pikiranmu you have to keep in mind you have to know what category ini tuh soal apa ya kan oke kita lihat pelan-pelan oh panjang gelombang De Broly berarti ada kaitannya panjang gelombang De Broly lambda sama dengan H per P ya tunjukkan bahwa panjang gelombangnya sama dengan panjang gelombangnya dimiliki oleh foton yang berenergi sama oke kita tahu ya ini contohnya ini agak sulit soalnya oke jadi lambda itu kan sama dengan H per P berarti sama dengan H C per E dari mana dari rumus yang di atas itu E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat atau E sama dengan P C kalau E nya jauh lebih besar dari E0 ya ini energi suatu partikel jauh lebih besar daripada energi diam ini soal yang sulit ya mungkin gak akan keluar lah ini ya nah karena itu P nya bisa diganti menjadi E per C karena E0 nya kita anggap 0 maka nanti kita dapatkan rumus lambdanya sama dengan H C per E atau sama dengan lambdanya ya lambda dari partikel ini soalnya agak sulit sepertinya tidak perlu terlalu di ini tapi Anda lihat saja disini ya bagaimana pembahasannya jadi kita pakai asumsi E sama dengan P C karena E0 nya gak ada ya ini kita akarkan dua ruas P nya kita substitusi dari ini persama di Broly H per P sama dengan H C per E nah sekarang kita tunjukkan bahwa panjang gelombang di Broly nya itu kira-kira sama dengan panjang gelombang yang dimiliki oleh foton yang berenergi sama ya kita tahu dong energi foton itu adalah apa H dikali F ya ini H dikali F bukan V lah ini F ya 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 kan kita tunjukkan bahwa lambdanya itu juga H C per E jadi E sama dengan H F sama dengan H C per lambda dari foton ini lambda foton ada gamma nya disini jadi lambda gamma sama dengan H C per E ini ternyata sama dengan panjang gelombang di Broly nya ya oke ya oke lanjut saya kira ini soal tadi ya agak sulit ya usah kelemahan pada teori ya kelemahannya apa Niels Bohr itu dia mengasumsikan ya bahwa apa namanya ada gelombang berdiri kan jadi dia bisa menjelaskan dengan asumsi itu spektrum atom hidrogen kemudian ada anggapan yang bertentangan dengan fisika klasik ya jadi ketika elektron mengitari atom itu harusnya ada energi yang dilepas menurut fisika klasik every accelerated charge will radiate energy tapi ini kulit-kulit yang stabil artinya elektronnya tidak memancarkan energi sama sekali jadi dia bertentangan dengan hukum fisik klasik jadi A dan B itu benar nah kelemahannya apa tidak dapat menentukan posisi elektron dengan pasti kenapa karena posisi elektron itu baru bisa ditemukan setelah kelahiran dari bilangan kuantum jadi bilangan kuantum KLMN itu itu tuh menjadi awal kita bisa menentukan nah ini sudah agak di luar bahasan ya sebetulnya tapi yang jelas atom Niels Bohr itu tidak bisa mengidentifikasi posisi elektronnya kan dimana tadi posisi elektronnya yang kamu punya hanya probabilitas probabilitas jadi jawabannya C oke lanjut radiasi yang ditimbulkan oleh elektron nah elektron yang bergerak cepat dan tiba-tiba dihentikan itu adalah percobaan apa itu produksi sinar X atau brems tralung jadi sinar X itu adalah elektron yang bergerak dengan cepat dan tiba-tiba dihentikan saya kalau boleh berkata ini soal-soal ini tadi tidak terlalu konek dengan materi yang Anda pelajari di kuliah jadi saya saya tidak tidak apa ya namanya tidak merekomendasikan soal-soal seperti ini sebetulnya seharusnya soal itu ada yang ada di kuliahnya jadi seharusnya ini dibahas tadi ini di luar pembahasannya lanjut jadi radiasi EM dapat bersifat partikel oke Jess jangan cepat-cepat saya tahu kamu sudah mau selesai cuman tidak apa-apa itu namanya slip of the finger oke jadi tadi ya inti dari kuliah kita radiasi elektromagnetik itu punya sifat gelombang dan partikel sekaligus dualitas yang ditunjukkan oleh percobaan-percobaan ini yaitu radiasi penektam fotolistik dan efekamten kemudian materi juga bisa bersifat gelombang yang ditunjukkan oleh percobaannya Davison Germer di fraksi elektron ini dari teorinya Louis de Broly kemudian sifat-sifat atom juga menunjukkan bahwa materi itu punya panjang gelombang tadi ya dia punya dualitas bisa bersifat gelombang tapi pada saat lain bersifat partikel dan ada ketidakpastian Heisenberg yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengukur posisi dan momentum pada saat yang bersamaan dengan ketelitian yang pasti dan itu bukan karena keterbatasan alat sih itu benar-benar natural fenomena itu yang bisa menjelaskan bagaimana kita meminjam energi untuk Big Bang kemudian mengembalikan kembali ini sungguh luar biasa bahwa manusia dengan segala keterbatasannya bisa menyelidiki sampai sejauh ini bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu ini benar-benar menurut perhitungan yang sangat teliti atom-atom kompleks seperti karbon besi iron perak itu tidak akan terbentuk kalau konstanta fisikanya tidak tepat sama dengan sekarang kalau desimal sepersejutannya itu tidak sama there will be no life form tidak akan ada kehidupan tidak akan ada yang namanya bakteri ini benar-benar harus kita renungkan teman-teman kenapa alam semesta kita begitu fine-tuned begitu presisi diciptakan oleh suatu ukuran yang sangat presisi tidak diciptakan dengan main-main main-main itu yuk bikin alam semesta yuk plus gitu jadilah ini benar-benar penuh perhitungan dan oleh sebab itu karena alam semesta itu diprogram dengan penuh perhitungan maka semua keluaran dari alam semesta itu Tuhan sudah tahu bahwa ada daun yang jatuh satu lembar pun dia sudah tahu karena dia yang menciptakan alam semesta ini dengan penuh perhitungan seperti program komputer mungkin yang pernah nonton filmnya Michael Yeoh yang sekarang everything happens at once semua terjadi dalam satu sifat ini film tentang metaverse multiverse semua jalan cerita kehidupan kita sudah ditahui oleh Tuhan tapi kita memilih mana itulah takdir kita kita yang menentukan sebagai khilafah atau pemimpin yang diturunkan ke bumi jadi ketika kamu belajar fisika itu saya menemukan kedalaman semakin mengenal Tuhan dan ini ingin saya tekankan kepada mahasiswa mahasiswa fisika IPB kita belajar untuk mengenal Tuhan juga jadi ini semua yang ditemukan oleh para ilmuwan dari semua lapisan baik para ilmuwan barat timur muslim kristen dan semuanya ateis juga sampai pada kesimpulan bahwa alam semesta ini tidak ciptakan dengan main-main dan penuh dengan presisi apa namanya artinya penuh dengan perhitungan yang matang ini sangat luar biasa demikian kuliah saya terima kasih mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa lewat whatsapp dulu atau boleh satu dua pertanyaan kalau ada kalau tidak ada mohon maaf gambar saya perempuan itu istri saya jadi itu bukan saya itu aja yang mau saya sampaikan hari ini keep spirit tetap semangat kuliah di IPB it's a great place to learn dan semoga kuliah ini bermanfaat